Anda menyaksikan News Update, pemirsa Undang-Undang Cipta Kerja mendapat respon positif dari sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal itu dinilai akan mendongkrak perekonomian masyarakat serta mendorong kemajuan pada sektor UMKM. Rancangan peraturan pemerintah Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan agar semakin banyak lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Saat ini angka pengangguran dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat terimbas dampak negatif dari pandemi COVID-19. Ketua Umum Angkatan Muda Kooperasi Indonesia, Franz Panggabean, mengatakan UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dari 133 juta angkatan kerja, terdapat 120 juta angkatan kerja di sektor UMKM. Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Kooperasi Ahmad Zabadi mengatakan rancangan peraturan pemerintah untuk kemudahan pelindungan dan pemberdayaan kooperasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah ada berbagai ketentuan yang mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Kementerian Kooperasi mengapresiasi langkah pelaku usaha serta mendorong keberadaan kooperasi mampu untuk mengakomodasi pada masa pandemi untuk tetap berinovasi. Ini sebagai wadah daripada UMKM, harusnya bisa menjadi motor penggerak yang perekonomian untuk kita punya sebuah lonjakan, kita akan rebound pas ke pandemi. Karena yang paling dekat dengan UMKM adalah kooperasi. Perbankan tidak dekat dengan UMKM. Kontribusi inklusi keuangan, kooperasi itu sampai 60 persen. Perbankan hanya 40 persen. Jadi bagaimana kita bisa menyentuh pelaku UMKM kalau tidak melalui kooperasi. Satu hal saya kira yang penting untuk kemudian kita dorong ke depan ini, ketelibatan kearangan milenial untuk menjadikan kooperasi ini sebagai wadah pengembangan jiwa gerosan mereka, jiwa bisnis mereka untuk ya sebagaimana sudah dituangkan di dalam Undang-Undang 11 2020 tentang cipta kerja, adanya berbagai kemudahan yang bagi masyarakat khususnya para kalangan milenial untuk mengembangkan usahanya dalam...